Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar kalian semua kembali lagi dengan saya Suki di channel Suki Suga channel tutorial sederhana singkat dan mudah dipahami ya tentunya jadi untuk video kali ini saya akan memberi sedikit info cara update Windows 10 yang cepat dan mudah ya yaitu dengan cara dari langsung dari setting ya Nah di sini jadi kalian tidak lagi memerlukan browsing di Google ya kalian tidak lagi mencari kalian tidak perlu mencarinya dari Google browsing ya misalkan browsing Google Chrome atau ke browsing yang lainnya jadi kalian cukup melakukannya buka setting dan kalian bisa update dari situ Nah seperti apa caranya simak terus videonya oke teman-teman jadi untuk kalian yang ingin mengupdate Windows 10 terbaru versi 21 h1 yang update pada 9 Mei tahun 2021 yang lalu kalian bisa melakukannya dengan cara dari setting tidak perlu lagi kalian browsing di Google Chrome atau browsing yang lainnya ya kalian cukup melakukan setting nah jadi langsung saja ya caranya kalian buka saja di pojokan sini setting eh oke diperlebar saja ya biar secara jelas ya di sini teman-teman kemudian kalian cari disini ya update dan security kalian tinggal klik saja Ayo kita tunggu sebentar nah disini teman-teman disini itu ada pemberitahuan ya jadi featuring update to Windows 10 version 21 h1 jadi ini versi 21 h1 ini versi yang terbaru yaitu yang keluaran pada 9 Mei tahun 2021 yang lalu jadi disini the next version of Windows 10 is available with the new featuring and security improvement when you are ready for update select download and install jadi disini new featuring itu Windows 10 versi 21 h1 ini tersedia jadi disini misalnya kalian mempunyai punya pemberitahuan seperti ini notifikasi seperti ini kalian tinggal klik disini ya download dan install nah ini menurut saya ini sangat mudah dan mungkin agak sedikit lebih cepat ya jadi kalian tinggal saja klik download dan install jika kalian punya pemberitahuan seperti ini setelah kalian klik download dan install ini kalian tinggal ke ikuti saja step-stepnya ya jadi ini tinggal ikuti aja step-stepnya dan langkah terakhir itu restart jadi pastikan setelah download ini install installing eh downloading dan installing ini selesai kalian restart berikutnya teman-teman jadi tapi perlu kalau tapi perlu kalian ketahui teman-teman ya jadi untuk pemberian eh notifikasi seperti ini itu tidak semua window pengguna Windows 10 atau ya tidak pengguna Windows 10 itu dapat pemberitahuan seperti ini notifikasi seperti ini jadi ini kemungkinan untuk kalian yang menggunakan saat ini menggunakan masih menggunakan Windows 10 yang versi eh yang yang agak lama kemungkinan ini tidak ada pemberitahuan seperti ini tapi kalian bisa cek aja ya langsung ya cek sendiri ya siapa tahu ini ada pemberitahuan seperti ini kemungkinan ya kemudian saya jadi misalkan kalian tidak ada pemberitahuan seperti ini kalian bisa melakukan dengan browsing di Google Chrome atau browsing yang lainnya nah jika kalian ingin tahu caranya seperti apa download update Windows 10 versi terbaru ini melalui browsing di Google nah kalian bisa cek videonya di link di deskripsi di bawah video ini ya jadi kalian tinggal cek di situ karena saya sudah membuat tutorialnya cara update Windows 10 versi terbaru ini versi 211 ini melalui browsing nah kalian bisa cek di situ oke jadi itu saja teman-teman ya info dari saya mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih kalian sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh